Ya, selamat datang kembali ke channel gue. Mengetahui nilai saturasi oksigen normal merupakan hal yang penting, terutama saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pasalnya, banyak penderita COVID-19 yang kerap mengalami penurunan saturasi oksigen tanpa disadari. Untuk itu, di studio gue udah ada 2 alat yang akan membantu kita mengukur kadar oksigen dalam darah. Dan sebelum kita lanjutkan, sebagai disclaimer, gue itu bukan orang yang berkompeten di bidang medis, sehingga gue mohon bantuan buat lo yang lebih ngerti kalau ada penjelasan gue yang salah atau kurang tepat, tolong segera kasih tau gue di kolom komentar. Yuk, kita simak lebih lanjut. Saturasi oksigen merupakan nilai yang menunjukkan kadar oksigen di dalam darah. Nilai ini sangat berpengaruh terhadap berbagai fungsi organ dan jaringan tubuh. Untuk melakukan pengukuran nilai saturasi oksigen, kita punya 2 cara. Yang pertama adalah analisis gas darah. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan alat oksimeter seperti ini. Nah, yang jadi masalah, analisis gas darah itu tidak bisa dilakukan mandiri ya. Karena cara kerjanya adalah dengan mengambil sampel darah, lalu dianalisa jadi butuh orang yang memiliki kualifikasi dan peralatan yang memadai. Sehingga kita untuk memonitor saturasi oksigen di dalam darah, untuk pengguna awam sebaiknya menggunakan alat pulse oksimeter ini. Baik, di depan kita sudah ada 2 alat pulse oksimeter, yang gue lihat gampang sekali dijumpai di berbagai tempat, seperti marketplace atau di counter-counter ya. Cuman ini sayangnya generik ya, tidak ada merknya. Jadi, biar gampang kita bilang aja ini alat A, ini alat B. Yuk, kita mulai dulu dengan unboxing dari si alat A ya. Simple ya, isinya si alatnya itu sendiri. Kayak ini. Lalu kita lihat di dalamnya lagi ada buku panduan yang serius tulisannya kecil banget. abis itu ada tali gantungan. Oke, kita pindah ke alat B. Alat B sendiri juga. Di sini cuma alatnya sama ya. Ada buku manual kecil dan ada tali gantungan. Alat A dan alat B ini, dua-duanya ditenagai oleh 2 buah baterai triple A. Yang B pun sama ya, dengan triple A. Kedua alat ini memiliki fungsi tambahan selain fungsi utamanya sebagai pengukur tingkat saturasi oksigen di dalam darah. Yang pertama adalah fungsi untuk mengukur denyut nadi kita. Jadi dia akan menghitung dalam satu menit itu berapa kali jantung kita berdetak ya. Yang kedua, kedua alat ini dapat mengukur perfusion index atau PI yang merupakan rasio aliran darah berdenyut berbanding dengan aliran darah statis non-pulsatil di jaringan perifer pasien seperti pada ujung jari, jari kaki, atau daun telinga. Indeks perfusi merupakan indikasi kekuatan denyut nadi di sensor oksimetri. Nilai PI sendiri berkisar antara 0,02% untuk denyut yang sangat lemah sampai 20% untuk denyut yang sangat kuat. Indeks perfusi bervariasi tergantung pada pasien, kondisi fisiologis, dan lokasi pengukuran. Karena variabilitas ini, setiap pasien harus menetapkan indeks perfusi normalnya sendiri untuk lokasi pengukuran tertentu dan menggunakan untuk tujuan pemantauan. Oke, kita mulai saja dengan penggunaannya ya. Kita mulai dari alat A. Kedua alat ini sih kurang lebih sama ya. Ini gue cabut dulu nih. Pastinya oke. Hanya ada satu tombol, dia tombol on, dan dia nanti off-nya otomatis. Kita mulai saja untuk menggunakan alat A ini. Cara penggunaannya cukup mudah, tapi perlu dicatat, sebelum menggunakan alat ini, pastikan tangan bersih, dan untuk yang wanita, pastikan tidak memakai cat kuku. Kita bukai dulu, seperti jepitan kayak gini. Kita taruh jari kita sampai mentok ke dalam, lalu kita jepit. Dan ini ada tombol on. Kita tinggal on saja, nanti dia off-nya otomatis sih. Kalau dia tidak mendeteksi ada jarinya, dia akan mati sendiri. Oke, kita mulai. Kita klik on. Ya, saat ini terukur bahwa kadar oksigen dalam darah gue adalah 96%, dan denyut jantung gue 99 BPM atau 99 denyut per menit. Oke, naik lagi. Lalu, untuk perfusion index-nya adalah 5,5%. Jadi masih cukup kuat ya, kalau menurut gue ya. Oke. Fungsi tombol on ini, selain untuk menyalakan alat, dia juga bisa untuk merotasi tampilan. Kalau sekarang kan kita enak melihatnya nih ya, tapi bisa jadi, kalau orang yang di sebelah sana mau melihat, itu kita bisa putar kayak gini. Oke, dia akan madep ke sana. Kita klik lagi. Nah, dia akan madep ke sana. Kita putar lagi. Kita klik lagi. Dia akan madep ke sana dan ini kembali lagi. Ya, oke. Kita lepas. Kita biarkan nanti dia akan mati sendiri. Alat kedua juga sama. Kita buka. Kita klik ya. Alat B ini. Kita klik saklarnya. On-off-nya. Ya, ini gue deketin aja karena alat B ini agak redup display-nya. Semoga terlihat ya di kamera ya. Oke, kalau menurut alat B ini, saturasi oksigen darah gue itu 96%. Denyut jantung 103 BPM. Perforasi indeks gue itu disini tercatatnya 11,1%. Oke, terjadi sedikit perbedaan ya. Tapi ya maklum ya, beda alat. Mungkin ada sedikit beda ya pembacaannya. Tapi selama nggak ekstrim, seharusnya sih buat gue nggak masalah. Tadi kebaca ya, nilai saturasi oksigen dalam darah gue itu di 97. Nah, sekedar info aja nih, kalau lo mau tau, yang aman, yang normal itu berapa sih? Jadi, dari sumber yang gue baca, 95-100% itu adalah angka yang normal, angka yang bagus. 90-95% adalah hipoksia ringan sampai sedang. 85-90% adalah hipoksia sedang sampai berat. Sedangkan kalau sampai di bawah 85%, itu udah hipoksia berat yang mengancam jiwa. Jadi, alat ini sebetulnya gunanya lebih ke memonitor ya, kondisi kadar oksigen di dalam darah. Kalau dia turun, nah sebaiknya lo langsung melakukan konsultasi medis. Karena alat ini tujuannya bukan untuk mengetahui lo sakit atau nggak, tapi cuma ngasih tau, eh, ini turun. Jadi, harus ditindaklanjuti dengan merujuk ke dokter. Lalu, ada juga yang akan bilang nih, eh, gue udah punya smartwatch nih, dan di situ ada, itunya, pengukur kadar oksigen dalam darah. Oke, kita sekarang komparasi aja yuk hasil readingnya ya. Kita bukan cepet-cepetan, karena gue udah coba, kalau pakai smartwatch gue, yang Huawei ini, itu, bacanya lebih lama dibandingin si alat oximeter ini. Oke, kita mulai. Gue buka dulu ini. Ini langsung gue pasang. Oke. Jamnya, SPO2-nya harus gue nyalain, dan ini harus bener-bener gue nggak boleh gerak nih. Nanti kita lihat aja, selisihnya berapa sih, antara oximeter sama smartwatch yang gue pakai ini. Si oximeter udah selesai dari tadi, si smartwatch masih measuring. Dan ini kalau gue kebanyakan gerak, nanti dia error, dia minta diulang. Makanya gue berusaha setenang mungkin, nggak gerak, nggak kremor, gitu kan. Oke, kita ulang ya. Belum, ini dia harus ngukur denyut nadi dulu. Baru dia bisa keluarin hasil finalnya. Ya, kalau menurut smartwatch gue, saturasi gue, saturasi oksigen gue itu 99%, menurut oximeter adalah 98%. 97-98 ya. Nggak meleset jauh. Lalu, untuk denyut nadi-nya, ya di smartwatch itu 102, di oximeter 104-108. Oke, variatif ya, karena itu pasti akan naik turun. Berarti, bisa disimpulkan sebetulnya antara smartwatch dan oximeter ini, perbedaannya tidak terlalu signifikan, jadi dua-duanya bisa dipakai. Masalahnya adalah, kalau si smartwatch ini butuh waktu lama dan butuh lu bener-bener diem steady. Kalau si oximeter ini, dia cepat dan lu gerak-gerak dikit masih oke buat dia. Itu kelebihan dari si oximeter. Kalau kelebihan dari si smartwatch sendiri, kelebihannya adalah, satu, pengukuran lu bisa di-record ya. Beda-beda smartwatch, tapi biasanya ada yang ngasih fitur, oke, hari ini berapa, besok berapa, dan seterusnya. Oke, keuntungan smartwatch yang kedua adalah, dia nempel di lu setiap saat, hampir setiap saat lah, dibandingin si oximeter ini, walaupun udah dikasih tali gantungan. Tuh. Kedua alat oximeter ini, gua beli di tempat yang sama. Link pembelian, seperti biasa, ada di deskripsi ya. Untuk alat yang A ini, dia harganya, Rp88.000, sedangkan untuk alat yang B ini, harganya, Rp135.000. Oke, kalau begitu, semoga, review gua kali ini, bisa membantu kalian, yang lagi cari informasi, mengenai oximeter, dan, saturasi oksigen, di dalam darah. Terima kasih telah menonton sampai selesai, sampai jumpa lagi, salam sejahtera, dan sehat selalu, buat, kalian semua. Terima kasih telah menonton!